Halo ko friends, ada soal mengenai fluida dinamis. Air mengalir dengan laju 7,5 meter persekon melalui pipa berpenampang 30 cm persegi. Air itu disalurkan pada tandon air. Pipa saluran air itu memiliki keran dengan penampang 2 cm persegi. Jika keran dibuka, maka berapakah volume air yang dapat ditampung setelah 5 menit? Oke, dari sini diketahui bahwa A1 atau luas penampang pipanya adalah 30 cm persegi sama dengan 3 x 10-3 meter persegi. Kemudian A2, luas kerannya yang terhubung dengan pipa itu adalah 2 cm persegi atau sama dengan 2 x 10-4 meter persegi. Kemudian P1 atau laju aliran air pada pipa yaitu 7,5 meter persekon. Kemudian delta T-nya diketahui dari soal selang waktunya sama dengan 5 menit atau sama dengan 300 sekon. Kemudian yang ditanya adalah volume air yang dapat ditambung setelah 5 menit. Atau kita simulkan dengan V. Nah, anggap ada suatu fluida yang masuk ke dalam sebuah pipa. Masa yang masuk ke salah satu ujung pipa harus sama dengan masa fluida yang keluar di ujung yang lain walaupun memiliki diameter yang berbeda. Atau dapat dikatakan bahwa masa yang masuk akan sama dengan masa yang keluar. Oke, sehingga untuk mengejakan soal ini, pertama-tama kita menggunakan percamaan kontinuitas. Ya, seperti ini. Bahwa A1 dikali V1 akan sama dengan A2 dikali V2 dengan A1 adalah luas penampang pada pipa tersebut. Kemudian V1 adalah laju aliran air pada pipa. Kemudian A2 adalah luas penampang kerannya ya karena terhubung. Kemudian V2 adalah kecepatan aliran pada keran tersebut. Nah, oleh karena itu V2-nya akan sama dengan A1 dikali V1 dibagi dengan A2. Maka V2 ya, didapat dengan memasukkan yang sudah diketahui V2 akan sama dengan 3 x 10-3 meter persegi dikali 7,5 meter persekon dibagi dengan 2 x 10-4 meter persegi. Maka V2-nya akan sama dengan 112,5 meter persekon. Nah, kemudian kita akan mencari berapakah volume air yang dapat ditampang setelah 5 menit. Ya, hubungannya seperti ini. Debit disimpulkan dengan huruf Ki adalah volume yang mengalir tiap setan waktu atau V per delta T. Dimana dari gambar ya, berarti V per delta T akan sama dengan A dikali delta X per delta T. Dengan A adalah luas penampang pipa dan delta X adalah jarak yang ditembuh oleh furida tersebut. Karena alirannya adalah gerak lurus beraturan, ya, maka delta X per delta T akan sama dengan kecepatan. Berarti A dikali delta X per delta T akan sama dengan A dikali dengan V. Dimana, ya, berarti memenuhi hubungan seperti ini. A dikali V sama dengan V per delta T. Dimana A V adalah debit di dalam pipa dan V per delta T adalah debit pada tandon air tersebut. Oke? Nah, sehingga A2 dikali V2 sama dengan V per delta T, ya. Karena kan ini yang mengalir dikeran. Jadi, kita pakai A2 V2. Seperti itu, oke? Nah, sehingga V sama dengan A2 dikali V2 dikali delta T. Maka, V sama dengan 2 dikali 10 pakat min 4 dikali 112,5 dikali 300 sama dengan 6,75 meter kubik. Jadi, pada soal ini jawabannya yang D. Sampai jumpa di soal berikutnya.